Intro Begini ya, saya ingin ingatkan bahwa PBB sudah meluarkan resolusi tanggal 15 Maret Ya, tanggal 15 Maret tahun ini Resolusi tentang anti-Islamphobia Jadi Islamphobia itu tidak boleh Nah, kayaknya Indonesia kan justru sedang subur-suburnya Melaksanakan politik Islamphobia Nah, kalau ini bukan dari gerakan Islamphobia Pertanyaannya, benarkah gerakan khilafah ini sudah membahayakan NKRI? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kedaulatan NKRI? Menurut saya banyak yang lebih berbahaya Ya, penyimpangan terhadap pasal 33 UD45 Oligarki ekonomi yang sudah merasuk ke oligarki politik Ini lebih membahayakan Jelas-jelas bertentangan dengan UD45 dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara Presiden Tresol 20% yang bolak-balik digugat ke MK tapi tetap dikalahkan Ini lebih berbahaya Saya kira hakim MK itu harus ditangkap juga Ya, karena membahayakan demokrasi Demokrasi itu kan memberi kesempatan kepada semua orang Untuk berpartisipasi dari oleh dan untuk rakyat Dan kan ini memang isi dari pasal 6 UD45 Bahwa semua partai boleh mengajukan calonnya Baik partai itu sendiri maupun gabungan Nah, ternyata dibatasi Ini kan di judicial review berkali-kali MK kan keliru sebenarnya Ini juga membahayakan loh Dan potensinya udah terasa Karena oligarki kemudian sudah mengantungi tiket-tiket Siapa yang bakal menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan Ini berbahaya Tapi ini gak ada sorotan apa-apa menurut saya Malah aman-aman saja Sementara gerakan yang dengan modal 2 miliar 2,4 miliar 2,5 miliar dianggap sangat berbahaya Dan lain sebagainya Saya ingin katakan Di kehidupan demokrasi ini Yang di alam pikiran itu tidak boleh dihukum Kecuali gerakannya jelas dan mengarah Kepada hal yang dikhawatirkan mengganggu Saya kira itu harus ditangkap Silahkan organisasinya dilarang Kan sama juga dengan HTI, dengan FPI Oke ya, kalau memang itu dianggap salah Tapi kemudian menangkap orangnya Di festivalisasi Seakan-akan membahayakan negara dan bangsa Kita lihat aja orang yang ditangkap sudah sangat tua seperti itu Tengok gedungnya seperti itu Jaringannya juga hanya di Lampung dan sebagainya Uangnya cuma 2,4 miliar Aneh-aneh menurut saya penegakan hukum ini Bagus ditegakkan hukum itu periksa itu Kenapa Garuda bangkrut ya Kenapa Pertamina bangkrut Kenapa PLN bangkrut itu diperiksa Pertanyaannya ini yang dikhawatirkan apanya Khilafah itu dalam pandangan Islam melaksanakan Islam Dengan murni Apa itu salah? Kaitannya dengan terorisme? Siapa bilang? Itu tadi Islamophobia Bahwa teroris is Islam Islam is teroris Itu sudah ditinggalkan di luar negeri Sekarang ditumbuh suburkan Saya kira ini kemandekan berfikir Dan mematikan demokrasi Itu yang kita khawatirkan Berhentilah dengan politik Islamophobia Karena Indonesia ini diperjuangkan Sebagian terbesarnya adalah oleh umat Islam Di negara-negara yang minoritas Islam Justru ada upaya yang begitu kuat dari pemerintahannya Untuk menghapus Islamophobia Tapi ironisnya di Indonesia Yang penduduknya mayoritas Islam Justru upaya Islamophobia Sedang digalakkan Saya tidak tahu ini untuk kepentingan siapa Tapi saya bisa menduga Ini bukan kepentingan penganut agama yang ada di Indonesia Sepenuhnya ini adalah kepentingan oligarki ekonomi Yang sudah menguasai oligarki politik Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton